Intro Setelah mencik perbagai kuliner mantul di Jawa Timur, saatnya kita bergeser ke Jawa Tengah via jalur Madiun, Magetan dan puncaknya ke jalur Gunung Lawu. Kita sambil menghirup udara segar pergunungan di perbatasan kedua provinsi ini. Tapi, sebelum kita sampai dan melewati indahnya panorama di bawah kaki Gunung Lawu, kita istirahat dulu sembari isi amunisi di sekitar Kecamatan Pelawasan. Karena kebetulan Perut juga udah mulai keroncongan nih. Kita sekarang sedang berada di Kabupaten Magetan dan kebetulan kita melakukan perjalanan roundtrip dari Jawa Timur dan saat ini mau istirahat dulu, mau break dulu. Nah, itu kayaknya kelihatan merah-merah, mentereng. Nah, kita langsung aja ya. Om Mah Penyat Raja Pedas. Menarik nih, Om Mah Penyat Raja Pedas. Ternyata ayam geprek pedas guys. Kuliner ini ternyata gak hanya populer di kota-kota besar, tetapi sudah menjamur di mana-mana. Memang bener sih, orang Indonesia makan itu kalau tanpa sambal kayak ada yang kurang gitu. Gas, langsung kita sikat aja. Karena perut juga udah gak sabaran. Nah, ini Sobat Cami. Menunjuknya sudah tersedia lengkap di menu saya. Ada tau tempe biasa, kemudian ada si ayam penyet. Nah, ini ayam penyet nih. Jadi gini aja, langsung ter... Congkal lah. Wow, ayam gepreknya ini beda banget. Super jumbo. Terus tekstur dagingnya lembut dan gurih. Selain itu, pedas dari sambalnya gak main-main bro. Gila gitu, gila. Sesuai dengan namanya. Raja pedas nih, pedas banget ya. Sobat Cami Togedrus yang lewat. Karena di sini dekat ke tempat wisata, yaitu ada Telaga Sarangan. Sekitar kurang lebih 15 menit lah dari lokasi ini. Dan memang jalan ini adalah jalan yang memang sering dilalui oleh para penduduk atau wisatawan yang ingin ke Telaga Sarangan. Dan tempat wisata sekitarnya, kayak kebun stroberi. Karena memang berada di ketinggian dan wilayah dingin. Daya wilayah yang dingin. Omah Penyet Raja Pedas. Ini tadi saya sempat ngobrol sama pemiliknya. Buka setiap hari pukul 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau kelaparan, kalau giliran selamat sini, jangan lupa. Mampir, yang arah-arah sebelah kiri. Para merah, Omah Penyet Raja Pedas. Ini pedas banget sih, emang. Nah, buat kalian, para pendaki atau ingin berwisata di kawasan lau dan sekitarnya. Jangan lupa mampir ke Omah Penyet Raja Pedas. Yang berada di Jalan Kayak Belaya Pasar Hewan, Pawosan, Kecamatan Pawosan. Jadi sebelum mendaki, fondasi harus kuat dulu. Wah, ini sesuai dengan namanya Raja Pedas. Duh, pedasnya benar-benar mantul. Selain itu, ayam itu lembut dan juga dagingnya kaya ya. Dan nggak seperti pada umumnya. Kalau ayam negeri kan biasanya dia fadut terus nggak ada suaranya ya. Eh, nggak ada suara aja. Biasanya kan kalau ayam negeri, kalau ayam yang... Ya, ayam negeri biasanya dia teksturnya keras. Terus juga nggak ada rasanya. Tapi kalau ini lembut, kemudian juga guris sih ayamnya. Bener-bener raja nih. Raja ayam juga deh. Oh iya, untuk harganya cukup terjangkau ya. Coba Cami. Jadi seporsi ayam penyet yang tadi porsi... Menurut saya sih jumbo ya. Karena ini udah saya makan kurang lebih sekitar 16 ribu. Udah dapat lalap, kemudian juga sambal. Oke, Sobat Ciami. Dan Nato Genderus. Sebelumnya, welcome to the Ijazah Komohiro. Yang telah mendukung channel LTE TV. Yang lupa, yang belum, tetap like, share, dan subscribe. Dan mudah-mudahan Allah memberikan makhluk dan berokah. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya kawalit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like jika menyukai video ini. Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LTE TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.